Yes guys, di video kali ini kita mau bahas sebuah laptop yang cocok buat pekerja profesional Yang biasanya mereka tuh kerjanya mobile ya Kayak misal di cafe, ketemu sama klien, atau mungkin dalam perjalanan Tetap harus kerja karena dikejar deadline misalnya Nah, laptop ini cocok banget Kalau kalian orang yang seperti itu, wajib tonton video ini sampai habis Langsung aja kita bahas Sika! Oke, dan ini dia laptopnya Namanya Asus ExpertBook B7 Flip 5G Laptop ini secara dimensi emang ringkas dan punya bobot yang ringan Kayak yang udah saya bilang tadi, ini cocok banget buat kalian yang suka sana-sini bawa laptop Desainnya ini emang gak se-style design book atau gak se-gahar ROG Tapi saya rasa kalau di tengah-tengah meeting sama klien atau partner bisnis Desain kayak gini tuh jauh lebih cocok karena lebih profesional ya Untuk kerja mobile, saya rasa dimensinya gak bakal nyusahin Karena laptop ini terhitung compact dan enak buat dibawa-bawa Layarnya ini 14 inci, tebalnya cuma 1,8 cm Dan bobotnya gak sampai 1,5 kg Nah, gak cuma ringan, laptop ini juga punya desain yang convertible Aias bisa di-flip hingga 360 derajat Dan karena dia bisa dilipat sampai 360 derajat, ya otomatis dia bisa jadi tablet juga Secara struktur, bodinya juga dibikin se-ergonomis mungkin Contohnya ada sistem Ergo Lift Hinge Buat yang belum tau, sistem ini tuh bikin bodi utama laptopnya jadi sedikit keangkat ya Sistem kayak gini tuh bikin posisi kita pas ngetik jadi lebih nyaman guys Apalagi kalau kita ngetiknya sampai back jump-jump Selain itu, material bodinya juga harus kokoh, tapi gak bikin berat ya guys Dan untuk di laptop ini, material dasarnya itu dari magnesium aluminium Alasan kenapa pake material ini tuh ya Karena tadi, biar tetep kuat, kokoh, tapi gak bikin bobotnya berat Bahkan XL-nya ini diklaim 50% lebih kuat dibandingkan dengan laptop convertible lainnya di pasaran Apakah ASUS asal ngeklaim aja? Tentunya enggak ya ASUS Expertbook B7 Flip 5G ini udah lolos sertifikasi uji ketahanan berstandar militer Amerika Serikat Mulai dari uji ketahanan ketaran, guncangan, hantaman, sampai uji operasional pada subuh dan kelembapan ekstrim Jadi buat kalian yang mungkin masih agak ngeri-ngeri sedap dengan laptop lipat kayak gini Harusnya sih udah gak perlu khawatir ya Yang namanya laptop buat kerja, keyboard yang enak buat dipake ngetik itu wajib hukumnya guys Dan untuk keyboard, laptop ini punya key travel 1.5mm Yang bikin kita gak gampang typo pas ngetik Buat kalian yang suka tredor nih, keyboard ini ada anti-spillnya juga Seenggaknya bisa lebih safety kalau misal gak sengaja ketupu bahan minuman pas kita lagi pake laptop ini Berpindah lagi ke bagian bawah ada number pad 2.0 yang ukurannya ini udah pas banget Task space-nya juga bisa dijadikan number pad, kalian tinggal sentuh aja di bagian pojoknya ini nih Seperti namanya, laptop ini udah support konektivitas 5G Kalau di video sebelumnya kita sempet bahas ASUS Expertbook B3 Flip yang masih 4G Nah, yang ini itu versi upgrade-nya alias udah bisa 5G Buat yang mungkin kerjanya di support yang gak ada WV-nya, kalian tetep bisa internetan pake kota data kayak yang ada di smartphone Yang bikin seru dari laptop ini tuh, dia terbilang lengkap loh guys, untuk port I.O-nya Soalnya kalau laptop tipis, biasanya pabrikan tuh gak bisa ngasih banyak port ya Karena space-nya yang terbatas Tapi kalau di laptop ini, itu agak beda guys Soalnya dia terbilang cukup lengkap untuk kelengkapan port-nya Ada WV6 dengan ASUS WV Master Premium, Bluetooth 5.2 Combo Dua port USB 3.2 G2 Type-A Dua port Thunderbolt 4 yang udah mendukung DisplayPort dan Power Delivery Satu mini DisplayPort, satu port LAN RJ45 Satu port HDMI 2.0b Satu port 3.5mm Combo Audio Jack Satu buah mini DisplayPort Satu buah Kensington Nano Lock Satu buah Smart Card Reader Dan karena dia support 5G tadi, otomatis dia ada satu buah SIM Card Slot Lalu untuk keamanannya, selain dia punya infra merah dengan facial recognition ASUS Expert Book D7 Flip 5G ini juga dilengkapi dengan Smart Reader Jadi untuk keamanan data-data kerjaan, harusnya sih gak mudah di jebol dan tetap bisa aman di laptop ini Terus juga ada fingerprint yang menyatu dengan tombol power Kameranya ini juga ada privasi shutter yang bisa kalian geser aja buat nutup kameranya Siapa tahu laptop kalian disadap sama hacker ya kan Kayaknya udah saya bilang tadi, kalau laptop ini punya layar 14 inci Menurut saya ukuran segini gak kekecilan dan gak kebesaran juga Pas lah, apalagi ini laptop buat kerja ya, bukan buat gaming Layarnya juga touchscreen dan udah support stylus pan Cuma emang panelnya ini IPS dan resolusinya di WGXGA Sebenarnya gak masalah kalau panelnya IPS Kalau gak dijejerin sama laptop yang panelnya AMOLED ya gak ketawa juga Warnanya tetap vivid, saturasi dan vibrance-nya juga pas Mau dilihat dari samping juga warnanya gak berubah Buat aspek rasionya 16 bandit 10 Kecerahan 400 nits, terus juga ada anti-blare-nya Masih kurang aman? Asus masih ngasih fitur yang namanya Asus Private View Yang bisa ngasih kita privasi ekstra Kalau misal kita lagi chat WhatsApp sama ayam Terus gak pengen dilihatin sama orang di samping kiri atau kanan kita ya kan Selain itu ada juga Asus Expert Widget Buat ningkatin produktivitas kita dengan memungkinkan hotkey custom Sesuai dengan referensi masing-masing Layarnya juga udah ada sertifikasi low blue light dan anti-flicker dari TUV Rainlight Jadi mata kalian gak cepat sampai karena kelamaan lihat layar laptopnya Karena laptop ini buat kerja Asus juga ngasih kita mikrofon yang memadai ya Buat meeting online guys Dia ada AI noise cancelling dua arah Yang bisa kalian pakai buat mengurangi kebisingan Kalau mungkin meeting online-nya di cafe atau di tempat yang rame Soal kemampuan audionya laptop ini hadir dengan speaker Harman Ardon Dan Asus Smart Amplifier Yang menurut saya keluaran suaranya ini udah aman banget lah Buat kebutuhan kerjaan sampai sepeda nonton film Atau dengerin musik di rumah Terima kasih telah menonton! Untuk jeroannya Asus Expert Book B7 Flip 5G ini punya dua SKU Ada yang pakai Intel Core i7 1135G7 2.5 GHz Dengan boost clock di 4.5 GHz Dan ada yang pakai Intel Core i7 1195G7 2.9 GHz Dengan boost clock di 5 GHz Kedua SKU laptop ini pakai GPU Intel Iris Xe Graphics Dan untuk rame-nya dia pakai 16GB DDR4 3200MHz Yang masih bisa diupgrade sampai 64GB Sementara buat storage-nya pakai NVMe M.2 PCIe Gen 3 512GB Kalau selama ini kalian ngiranya laptop buat kerja nggak ada cooling systemnya Di Asus Expert Book B7 Flip 5G ini punya guys Namanya Advanced Hybrid Cooling System Cooling systemnya ini bisa ngejaga suhunya biar tetap adem Dan Asus mengklaim bisa bikin laptop ini bekerja dengan performa 55% lebih kencang Dengan aliran udara hingga 17% lebih baik Kalau dibandingin dengan cooling system biasa Kalau soal baterai Asus Expert Book B7 Flip 5G Punya baterai 3 cell 63Wh Li-ion Baterai Yang bisa bertahan hingga 12 jam Dalam pemakaian normal Dia juga punya fast charging ya Yang bisa nisi dari 0-60% Cuma butuh waktu sekitar 49 menit aja guys Buat fitur tambahan lain Kayak Asus WM Master Premium Itu dia udah by physics ya Kecepatannya 6 kali lebih cepat buat nangkep jaringan internet Overall, kalau mau dibandingin sama VivoBook, ZenBook, terus juga Asus TUF atau ROG Expert Book ini jauh lebih proper Karena semua bagiannya dibikin khusus buat office work Atau kegiatan bisnis lainnya ya Jadi kalau emang tujuannya buat kerja Apalagi yang kerjanya ngalor, ngidul Nggak tetap di satu tempat Saya rasa laptop ini sangat layak buat kamu pertimbangkan Oke, jadi mungkin segitu aja Yang bisa saya bagikan untuk Asus Expert Book B7 Flip 5G Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like-nya guys Subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video berikutnya Thanks buat yang udah nonton Bye